Poligraf tersebut sebagai pseudoscience, bukan sebagai teknologi yang sungguh-sungguh ilmiah, yang saintifik, tapi pseudoscience. Alat ini sebatas membandingkan antara pernyataan dengan respon fisiologis manusia. Misalnya suhu tubuh, ukuran pupil mata, keresan keringat, besaran pori-pori, jantung, jeda kata, kecepatan atau kelambatan tarikan napas. Ketika kemudian grafik tentang respon fisiologis itu berubah secara drastis, itulah yang kemudian ditaksikan sebagai kebohongan. Atau yang bersangkutan sedang menahan buang air kecil, misalnya, alat itu pun tidak bisa membandingkan.